Desa Kunyik merupakan salah satu desa di Kecamatan Andreati, Kabupaten Polewali Mandar. Berada sekitar 15 km dari pusat kota Polewali Mandar yang kayakan produk budaya dan potensi lokal daerah. Menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari pusat kota Polewali Mandar, lokasi desa Kunyik cukup terjangkau walau jalan yang dilalui cukup terjal karena berada di wilayah pegunungan. Desa Kunyik sebagai daerah yang berada di wilayah pegunungan dengan luas wilayah 15,72 km persegi dengan jumlah penduduk 1.712 jiwa memiliki kelompok-kelompok usaha produksi skala kecil. Salah satu kelompok yang mengolah komoditas tanaman pangan unggulan di desa tersebut adalah Kelompok Tani Wanita Tani atau KWT. Salah satu kelompok yang mengolah komoditas tanaman pangan unggulan di desa tersebut adalah Kelompok Wanita Tani, Mekar, yang membuat kerupuk yaitu tortila jagung dan keruput gadung. Kelompok ini sudah berjalan lebih dari 2 tahun. Bahan baku yang diolah berupa jagung dan ubi kayu didapatkan dengan budidaya di usaha perkubunan petani. Kemudian diolah menjadi tortila jagung. Sedangkan untuk membuat kerupuk gadung, bahan bakunya dari umbi gadung yang tumbuh liar di hutan yang dikumpulkan oleh anggota kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basri. Pada tahun ini kita melaksanakan program penitraan kepada program penitraan masyarakat yang kita laksanakan di desa kunyi. Program ini latar belakangnya dari banyaknya produk unggulan daerah yang tidak maksimal dalam pemasarannya. Ternyata program-program pemerintah untuk membina program tersebut, tapi dari sisi pemasaran itu masih agak kurang. Nama saya Guhaida, dari desa kunyi, jamaah tangan reapi, Kabupaten Pol. Memakai lompok KWT Mekar dibentuk sejak tahun 2017. Terbentuknya KWT itu. Produk ini terbentuk tanggal tahun 2014. Jumlah anggotanya ada 7 orang. Yang dari desa kunyi, saya sendiri, Ibu Ani, Ibu Jumriani, Jumraini, Ibu Nur Malasari, Ibu Hawa, Ibu Muliyati, yang dari kelurahan. Waktu itu dia seksi pemasaran namanya Ibu Seliani. Dia radian di kemanfaatan keterangan. Kita tanam ubi, anggota, semua sepakat. Kita olah ini, hasil ini. Kita bikin produk ini. Dari jagung, ubi. Jumlah produksinya, Ibu, yang bisa diproduksi 50 bungkus? Tiga hari proses, semasa lanjut. Awalnya kami titik di kantong-kantong sekolah, 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 bisa dipasarkan di luar. Harapan kami aplikasi ini yang dibantu, yang dibuat oleh pihak UNASMA ini bisa membantu kami untuk memasarkan lebih luas lagi. Dalam julihan kerja nyata, Lembaga Pendelitian dan Pengabian Masyarakat di UNASMA, hasil observasi menunjukkan bahwa desa tersebut, khususnya pada KWT Mekar itu memiliki potensi daerah, sehingga kita turun atau kita terjun untuk memaksimalkan dalam kerja yang dilakukan. Berikan pelatihan kait penggunaan aplikasi untuk pemasaran. Selama ini, mereka dalam melakukan penjualan toko ke toko, sehingga di zaman yang sekarang ini, kita implementasikan teknologi berbasis e-commerce untuk membantu penjualan yang mereka lakukan. Aplikasi yang kita tawarkan, yang telah didesain, kami bersama tim, itu telah melakukan beberapa kali pembinaan, kemudian beberapa kali analisis aplikasi, menyesuaikan dengan kebutuhan dari litra kami di desa bumi. Untuk saat ini, produk yang dipasarkan itu hanya baru ada dua jenis, yaitu toko, laju agung, dan ropuk gadung, dengan penggunaan aplikasi berbasis e-commerce. Dengan mudah, litra dapatkan penambahan produk dan penjualan, serta memasukkan stok produk, sesuai dengan produksi yang dilakuinya, hal ini bisa mempermudah mereka dalam manajemen pemasaran produk. Analisis kebutuhan sistem juga kami lakukan, dan kami telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan litra, beberapa kali melakukan berapa, kait dengan penyusuri sistem yang dibutuhkan. Dan litra kami sejauh ini berharap aplikasi ini bisa dilanfaatkan. Masalah yang timbul pada saat pelaksanaan program kegiatan, karena kelompok wanita tahun ini rata-rata memiliki jenjang pendidikan yang masih di bawah pendidikan menengah. Yang kedua adalah kemampuan dalam menggunakan teknologi, aplikasi itu cenderung masih kurang, sehingga beberapa kali pertemuan, beberapa kali pelatihan, minimal, dari sisi pengetahuan kami menjamin bahwa mitra kita sudah memahami bagaimana mekanisme penggunaan aplikasi. Tentunya ini juga masih perlu pembinaan atau penggantinan yang dilanjutkan, sehingga strateginya adalah menyebabkan apapun besar bulan 20.000-terapa kali. Terima kasih telah menonton!